Halo guys, welcome back to my channel youtube Halo guys, disini aku bakal ngasih tau body care rutin aku dari Scarlet Wetening Yang pertama itu adalah body scrub coffee Dan yang kedua itu ada Brightening Sour Scrub Coffee Dan yang ketiga ada body lotion Dan ini dia body lotion fresh ya guys Dan aku bakal ngasih tau ke kalian tahapan-tahapan aku pake body care dari Scarlet ini Yang pertama itu aku pake body scrub dulu Langsung aja kita bakal coba aplikasikan ke kulit kita ya guys Dan nanti aku bakal kasih tau ke kalian before afternya Ini kita akan Baunya enak banget guys, wanginya tuh wangi kopi gitu Jadi buat kalian yang suka banget sama wangi kopi Ini tuh cocok banget buat kalian Dan BTW ini tuh ada puliran halus yang bisa mengangkat sel kulit mati ya guys pada kulit kita Dan mari kita bilas Body scrub ini tuh mengadung glutathione serta vitamin E yang bermanfaat untuk mengangkat sel kulit mati dan mencerahkan kulit guys Dan Oke guys Oke guys lanjut kita pake Sour Scrub dan ini tuh adalah Sour Scrub yang varian coffee Baunya juga bau kopi gitu Langsung aja kita bakal aplikasikan ke kulit kita guys Hmm baunya enak banget guys Tuh langsung keluar busa-busanya Oh ya guys Di Sour Scrub coffee ini tuh ada Di Sour Scrub coffee ini terdapat puliran bit Yang bisa mengangkat sel kulit mati dan membuat kulit kita jadi lebih cerah loh guys Mari kita bilas Sour Scrub ini mengandung glutathione vitamin E dan kolagen yang berfungsi untuk mengangkat sel kulit mati dan mengangkat sisa kotoran yang menempel di kulit kita Dan habis itu kita lanjut pakai body lotion Ini itu yang varian fresh guys Body lotionnya itu teksturnya lembut Body lotion Scarlet mengandung glutathione vitamin E, kojic acid, niacinamide yang bermanfaat untuk melembabkan kulit dan mencerahkan kulit Dan ini dia before afternya Untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal gunakan rangkaian bodyker Scarlet ini secara rutin ya guys Oke guys kalian gak usah khawatir karena semua produk Scarlet buttoning itu udah PPOM semua dan udah halal Dan satuan produknya itu cuma 75 ribuan aja ya guys Jadi terjangkau banget jadi kalian wajib banget order Kalian bisa order disini atau cek description box Terima kasih Oke guys jadi di video kali ini aku bakal telepon horror lagi Sebenernya udah lama banget ya kita gak telepon horror kayak dulu lagi ya kan Ya tau sendiri lah karena ada apa ya Ada sebuah apa ya Sebuah tamu yang gak diundang Yang pertama itu adalah Cuga Nyuteno Terus aku juga kemarin tuh telepon nomor penjaga villa Ya sebenernya ada sih konten aku telepon nomor horror banyak banget Cuma kayak sekarang terus makin jarang gitu Dan ada subscriber DM aku tuh kayak nyuruh aku buat telepon nomor horror lagi gitu guys Dan kemarin tuh aku punya dua pilihan yaitu tamas AXI atau Pikachu AXI Di komunitasku banyak banget yang pilih Pikachu AXI Banyak banget yaudahlah abis itu aku chat Pikachu AXI di jam 3 pagi ya guys oke Oh my god gila gila ini tuh jam 3 lebih 8 menit Let's go guys Oke guys disini ada kontak Pikachu AXI Terakhir dilihat hari ini pukul 2 lebih 51 menit Berarti dia baru aja online guys oh my god Huh oke Kita harus beranikan diri Halo Airview Pikachu Aku bilang gitu Belum di jawab Belum di jawab guys Oh my god Tidak Tidak guys Tidak Oke Dia bilang yes Dia masih mengetik abis itu I am Pikachu Dia bilang gitu guys Oh my god Gila 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 Ini serem banget guys fotonya guys Kalian bisa lihat sendiri ya guys Foto dia bener-bener serem banget Oh my god gila 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 Langsung di call gila guys Bayangin Angkat aja ya Halo Are you Pikachu? Halo 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 Langsung dimatiin Ada suara Pika-pika gitu guys Kayaknya tuh suaranya Pikachu ya guys Aku soalnya Agak familiar gitu Sama suaranya dia Oke Kita mungkin Lanjut chat aja guys Sobat fotonya serem banget ko Akep udah dibaca Sama dia guys Oh my god gila ini fotonya serem banget gila ini what are you doing? dia bilang gitu yang artinya apa yang kamu lakukan gitu oh my god dia mengetik yeah dia bilang gitu mungkin artinya yes yang artinya benar itu dia terus dia ngasih emoticon petir 3 kali ya guys aku gak tau maksudnya apa tapi pikachu kayaknya ikutik sama petir are you ghost? aku bilang gitu apakah kamu hantu? oh my god detekan guys dia yang jawab apa ya kira-kira oh my god where are you so scary aku tanya mengapa kau sangat menyeramkan gitu guys soalnya gambar yang dia kirimin itu tuh katanya gambarnya dia belum dijawab dan belum di read ya guys belum dibaca dibaca guys dibaca dibaca dia mengetik because I am pikachu xc dia bilang gitu yang artinya karena aku adalah pikachu xc dia tanya are you human? yang artinya apakah kau manusia? kenapa dia tanya kayak gitu ya guys ke aku? aku bilang yes yang artinya iya you animal apakah kamu hewan? aku bilang gitu pikachu itu apa sih guys? kayak hewan apa doll? doll itu boneka guys artinya oke aku tanya apakah dia hewan atau boneka oke dia baca lagi guys no I am ghost oh my god oh my god gila gila dia bilang kayak gitu really? benarkah aku bilang gitu? oh my god guys dia bilang kayak gitu oh my god oh my god oh my god gila sih ini gimana guys? udah jam 3 lebih 13 menit lagi dia bilang do you want to play with me? yang artinya apakah kau ingin bermain denganku? no 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 ini bakal serem banget sih kalau aku bilang yes dia kayak ngajak aku bermain gitu guys aku gak tau maksud dia apa ya dia bilang why artinya mengapa? because you so scary karena kau sangat menyeramkan gitu guys lihat profilnya aja kayak Pikachu dengan mata yang hitam terus kayak ada darah-darahnya gitu kalau banget nih slow respon banget sih Pikachu ini bot atau apa sih? atau bener di pegang sama Pikachu nomernya oke dia mengetik dia mengetik guys play pokeball with me pokeball itu apa? pokeball what is this pokeball? pokeball oh pokeball itu apa sih? pokeball itu apa guys? aku tanya apa itu pokeball? gitu guys ya slow respon lagi itu sibuk banget sih Pikachu oke guys it's so creepy banget gila ditekan guys apa yang terjadi? dia udah onan lagi pokeball dia bilang gitu guys apa? what is this pokeball? this pokeball oh ini guys nyata kalau kalian main pokemon gue pasti tau are you ready? dia bilang gitu apakah aku siap? oh oke kita bilang aja I am ready apa yang dia lakukan kalau aku bilang I am ready gila sih aku ditekan sama jawaban dia atau balesan dia ya guys dia bilang really? benarkah? yes aduh ditekan ini maksud dia apa guys? kayaknya aduh kenapa aku harus bilang itu ya tadi ya kenapa aku bilang ayam ready guys wah ini pasti aneh-aneh sih ini takut banget guys soalnya aku kepo soalnya dia kayak ngajak main gitu kan do you want to play with me? oke guys dia belum bales dia online guys tapi dia belum mengetik apapun if you win if you win you will get this ball artinya kalau aku menang aku akan mendapatkan bulat tersebut guys dia bilang gitu oke kayak gitu guys ternyata permainannya aku kira itu telur Pokemon guys terus aku bilang apa ini guys aku takut banget buat ngebales tau gak sih dia bilang lagi if you lose I want to eat you katanya jika kamu kalah aku ingin memakanmu oh my god guys omg aku bilang gitu no aku bilang gitu guys gila-gila sini I am not ready aku tidak siap aku bilang gitu ke dia omg guys aku bilang I am not ready gitu suara aku gak tau kalau permainannya kayak gitu dia bilang you started the game artinya kau sudah memulai game ini kayaknya dia marah dia soalnya dia bilang gitu guys gila video call guys video call sama Pikachu tangkat oh my god oh my god guys gila oh my god itu wajah Pikachu guys serem banget kayak jumpscare gitu gila sih kayaknya dia bakal ngechat soalnya aku udah memulai gamenya atau dia gitu gila itu aneh banget guys oke guys mungkin sampai sini dulu aja jangan lupa buat like, komen, dan subscribe dan request abis ini telepon siapa lagi oh iya guys stay tune karena abis ini ada pisar cogan Yoteno lagi guys thank you for watching dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax